Putus dengan Torik Fuji tak menampik jika nanti akan balikan Terima kasih sudah menonton Menutup kemungkinan untuk balikan dengan Torik Halilintar Namun saat ini hubungan tersebut sedang tidak dapat dipertahankan lantaran prinsip yang berbeda Maka Fuji meminta kepada warga net agar berhenti berasumsi soal putusnya hubungan mereka Stop kayak gitu stop asumsi emang lagi beda aja jalannya Kata Fuji dalam video yang diunggah tersebut Tapi kan kalau misalnya nanti kita jodoh kita pasti bakal ketemu lagi di waktu lain Lanjutnya namanya jodoh tidak ada yang tahu entah kapan mereka bisa bersatu jika memang sudah menjadi kehendak yang kuasa Nggak tahu sekarang atau tahun depan nggak ada yang tahu katanya Maka Fuji meminta agar para fans dapat memahami kondisi dan privasi mereka saat ini Please lah ngertiin kondisi aku sama kondisi Torik Ngertiin perasaan kita, ngertiin privasi kita ucapnya Mendengar ucapan Fuji banyak warga net ikut mendoakan agar keduanya benar-benar berjodoh Semoga kalian jodoh, semoga ketemu lagi dengan usia yang matang dan pemikiran yang matang Semangat Tofu, kalau jodoh nggak bakal kemana Uti, kalaunya kalaupun Nggak mungkin ya itu yang terbaik Isyarat Lenggogeni Farouk Setelah Torik Putus Fuji beri jawaban tegas soal restu calon bertua Postingan Lenggogeni Farouk Setelah Torik Putus dari Fuji dianggap netizen sebagai isyarat Isyarat itu membuat Lenggogeni Farouk jadi serta netizen yang menganggapnya tak memberi restu untuk Fuji Sedangkan Fuji belum lama ini memberi jawaban tegas soal restu calon bertua telah putus dari Torik Seperti diketahui, kandasnya hubungan Torik dan Fuji diduga karena Genhani Lintar tak memberikan restu Sikap Genhani Lintar yang tak kunjung bertemu dengan Fuji meski sudah berada di Indonesia jadi salah satu penyebab asumsi itu muncul Baru-baru ini, Ibu Tarik Lenggogeni Farouk mengunggah potret kebersamaannya bersama keluarga Genhani Lintar Seolah tak peduli dengan semua hujatan, Lenggogeni Farouk justru asik menghabiskan waktunya bersama keluarga Lewat postingannya, Lenggogeni Farouk menulis pesan soal tips bermain golf yang dinilai sangat menguji mental Dalam unggahnya, Lenggogeni Farouk membagikan potret bersama anaknya Golf itu olahraga yang susah sangat menguji mental dan emosi, tulisnya Makanya Pak Hali eta Lintar Ratnit yang memperkenalkan golf kepada kita selalu bilang Yang menang bukan yang skornya paling rendah, tapi yang bisa main dengan tenang dan juga senang Yang gak kesel apalagi kalau sampai mau matain si golf sambungnya Tak hanya itu, Lenggogeni Farouk juga menyinggung soal menimbang perasaan dan kesabaran Terus juga selalu menimbang perasaan orang-orang yang main di belakang kita The flight after us and keep the pace with the flight before us Jangan sampai gak sabaran mukul bola dan membahayakan yang di depan kita, tulis Geni Farouk Unggahan tersebut heboh jadi sultan warganet yang mengaikkannya dengan hubungan taurik dan juga puji Banyak yang menganggap Lenggogeni Farouk sebetulnya sedang memberi isyarat Sadar gak sih kata-kata bugen, kayak wejangan buat tofu yang lagi tutus kayak motivasi Tulis netizen Oh ini yang mau punya mantu harus banyak syaratnya Padahal sebelum menjadi hebat seperti sekarang, pasti berawal dari nol dulu Gak sadarkah dia pun memiliki anak perempuan, tulis aku netizen Umi Abi Restu Intori, tulis aku netizen Setelah polemik Restu Lenggogeni Farouk menjadi serotan, puji pun akhirnya angkat bicara Lewat story instagramnya, puji meminta putus cintanya dengan teri Tak ditetapkan dengan perkaran Restu dan Halimintan Saat itu ada seorang netizen yang mengirim pesat berupa foto koran lewat DM instagram Di dalam koran itu ada berita mengenai putusnya hubungan puji dan juga taurik Masuk koran, gak beritanya tulisnya pindah Menanggapi berita itu, puji pun target GEMI FAROUK DITUDING GEMI FAROUK DITUDING Menjadi sebab kennesnya asmara fuji dan taurik Ucapan satu unta disorot lagi Gendesnya hubungan fuji dan taurik dituga lontaran terhalam restu keluarga gen halimintan Lengkau geni Farouk itu yang menjadi sebab berakhirnya asmarasan putra dengan adik kita mendiam Vanessa Injil itu. Walhasil tak sedikit nyater yang mengeruduk geni Farouk dalam sejumlah postingan di Instagram. Isu Fuji yang sudah mendapatkan restu dari Ibunda Tarik memang ajak kali menjadi perbincangan publik. Terlebih Fuji tak pernah dipertemukan dengan geni Farouk yang kini tengah berada di Indonesia. Ketika Tarik dan Atta Halintar menggelar acara dan diadiri oleh keluarganya, Sosok Fuji tak pernah terlihat pun sebaliknya saat Tarik mengadakan perayaan ulang tahunnya. Bersama sama mantan kekasih beberapa waktu lalu, Geni Alintar justru yang tak hadir. Hal tersebut semakin membuat yakin bila Fuji tak direstui Geni Alintar memadukasi dengan putra mereka. Tak sedikit nyater yang sudah mewanti-wanti Fuji untuk mengakhiri hubungannya dengan Tarik. Dan kini sudah benar-benar berakhir. Di tengah kandasnya hubungan Fuji dan Tarik yang menjadi sorotan, ucapan ulang tahun Geni Farouk untuk Tarik kembali menjadi sorotan. Dalam ucapan yang diberikan, diduga tersirat sebuah isyarat geni soal hubungan Asmara Sang Buka. Sebagai ibu, banyak harapan yang diinginkannya untuk Sang Buka. Dipertambahan usianya kini. Salah satunya, ia Tarik memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Anakku sayang, Ektolik Alintar bertambah lagi usiamu. Semoga bertambah sehat di waragamu. Semoga juga bertambah kematanganmu, bertambah kebesaran jiwamu. Tulis yang Google di Farouk. Bertambah ke alusan sikapmu, kemantapan pikiranmu, kasih dan sayangmu karena Allah, dan terutama sekali kasih dan sayangmu kepada Allah dan kau semua. Sembunnya, bertambah Salih dengan Tuhan dan seletakan urusan-urusan kita dengan Tuhan tanpa geni. Kemen ulang tahun Tarik menjadi momen terpahit pula dalam hidupnya. Dimana di hari bahagianya itu hubungannya dengan Fuji harus berakhir. Tarik berada dalam keberimbangan yang amat, dimana Sang Ibu menginginkan Sang Buka mendapatkan wanita yang sesuai standar. Sementara di sisi lain, Tarik sudah menemukan cintanya pada diri Fuji. Unggahan lengkok geni Farouk yang demikian kembali menjadi sorotan, banyak neta yang seakan baru menyadari bila hal tersebut menjadi sebuah keingatan. Ada pula diantaranya yang menilai bila geni Farouk bukan tak mereskir hubungan Fuji dan Torik, melainkan ia ingin sang kita menjalin hubungan yang halal. Terima kasih telah menonton!